Jadi ibaratnya, inilah dia serigala airnya, tergalak ada lagi itu Aymara, tapi yang ini jenisnya yang memang hanya 5 atau 6 aja di Indonesia juga. CDDB Predator, The Premium and Exotic Fish Gallery bersama Kokodion, ya kita nggak kehabisan konten ya, karena ada lagi yang lebih bagus lagi, langka juga ya. Ini kayak ikan kerapu ini. Iya, ini wolfish. Apa? Wolfish. Ikan serigala. Wolf. Nah, yang ini jenisnya, wolfish umumnya itu ada yang sering-sering ada itu Malabaricus, Aymara. Nah, ini namanya agak lebih sulit, Laserdie. Laserdie. Wolfish Hoplius Laserdie. Ini tampaknya ngeri banget ini. Iya. Dan ini biasanya untuk single tank. Oh, dia nggak bisa di biar ramaikan lain. Iya, iya. Termasuk juga, iya. Galak nih. Galak dia? Galak. Jadi, yang paling galak yang banyak yang tahu kan Aymara. Hoplish Aymara. Nah, ini Laserdie. Laserdie. Iya, Laserdie. Ini asal mana ini? Uruguay. 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 Dilindungin nggak ini? Nggak. Nggak. Dia di alamnya, disananya ikan konsumsi apa bukan? Oh, bukan. Bukan. Bukan ya? Ya. Jadi ibaratnya, inilah dia serigala airnya. Serigala air. Ada lima jenis. Hmm. Lima jenis ikan ini. Yang ada satu jenis yang apa, itu malabarikus yang sudah bisa diternakin. Hmm. Nah, baru banyak. Ada yang tergalak ada lagi itu Aymara. Nah, tapi yang ini jenisnya yang memang hanya lima atau enam aja di Indonesia juga. Ini? Ya, Laserdie. Ini di harga? Di range harga ini sekitar 15 jutaan. 15 jutaan. Gila, kadang ikan predator ya, modelnya cakep begini, harga nggak terlalu mahal ya? Iya. Ada yang biasa-biasa aja 20 jutaan. Betul. Karena mungkin di size-nya ini kan dia hampir ke 40-an. 40 centian up ya. Tapi kalau yang mungkin kita nggak masuk akal itu, kalau dia size-nya lebih kecil. Tuh loh, kok ikan kecil gini kok mahal gitu. Ada hal. Kalau sebenarnya dia mencapai ke 40, tapi seperti fogo. Nah, dia pasti, wah gitu, oh nggak sesuai dengan harganya. Gitu. Gitu ya. Ini saya dari 25 centian. Ini? Iya. Biara berapa lama? Jadi 40 centian? Eh, satu tahun setengah. Wih set, satu tahun setengah. Iya. Formnya paling cakep dia dibanding jenis wolfish yang lain. Oh. Iya. Bentuk badannya ya? Iya, bentuk badannya, markingnya berbeda. Cuman ada berapa ekor di Indonesia? Lima. Lima ekor doang. Lima ekor doang yang masuk. Dan dicari lagi agak sulit. Tangkepan alam? Tangkepan alam. Kalau gitu harganya bisa makin tinggi dong ya? Betul. Betul. Iya, cakep sekali ini. Markingnya itu. Dan dia, perbedaan dia itu, dia, dia, laser didi, dia ada pungguk. Nah, dia kan melengkung. Ada pungguk. Ada pungguk. Oh, ada pungguknya. Itu lebih ganas. Itu lebih mahal gak harganya? Eh, sama. Tapi sebenarnya kalau mau dibilang ini lebih mahal. Ini? Iya. Karena, eh, mahal itu karena kelangkaan dia yang susah, susah dapet. Oh, susah dapet, iya. Jadi, bagi kolektor atau hobis itu memang, eh, kalau mereka mau cari yang jenis itu, ya, udah pasti lebih mahal kan. Karena supply masuknya itu juga jarang. Oh, oke. Iya. Gile, ikan ini memang dia karakternya diem? Diem. Bottom, dia kan. Dia diem. Tapi kalau ada umpar masuk, dia langsung buk. Nah, ini di tank boleh biar banyak apa sendiri aja? Eh, lebih disarankan sendiri. Kalau gak dihantem lain. Iya, mungkin kalau dia sama alligator bisa. Sama alligator boleh. Bisa, boleh. Boleh. Cuman kalau misalnya sama ikan lebih kecil, disantap. Iya, disantap. Iya, disantap. Kalau laser di ini bisa lebih agak ke toleransi juga bisa. Tapi jangan jenis yang ayem mara. Ayem mara itu sama sekali gak bisa, gitu. Oh, oke. Jadi, ini diam-diam menghanyutkan. Jangan digabung sama ikan lain. Bisa habis kosong tankinya. Kosong. Oke, ada more time lagi kodian? Oke. Minta aja cukup. Cukup. Jangan lupa di follow instagramnya. Ini namanya DB Predator. Iki, pied.